Kita awali berita yang pertama merasa kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap warganya yang menjadi korban bencana banjir dan longsor. Lima kepala kampung bersuara untuk meminta dukungan pemerintah Provinsi Papua. Pasca banjir yang melanda lima kampung dan dua kelurahan di distrik Yapen Selatan, Kebupatan Kepulauan Yapen Papua pada 6 April lalu, hingga saat ini belum ada perhatian serius dari pemerintah daerah setempat. Hal tersebut membuat lima kepala kampung dan perwakilan masyarakat dari dua kelurahan yang menjadi korban bencana banjir dan longsor menyuarakan agar adanya perhatian dari pemerintah pusat maupun Provinsi Papua agar dapat membantu ribuan warga yang terdampak banjir dan longsor di lima kampung dan dua kelurahan di distrik Yapen Selatan, Kebupatan Yapen, Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua dan khusus DPRP kalau boleh ya bisa mengambil langkah-langkah untuk membantu kami masyarakat di kampung kami yang sampai saat ini belum dapat bantuan dari pemerintah kabupaten dan kepulauan Yapen. Nah itu yang saya selalu kepulauan kampung berharap, sangat berharap kepada pemerintah pusat khusus provinsi, ya bisa untuk melihat karena langkah-langkah di kabupaten tidak ada, makanya saya sebuah kepulauan kampung langsung bagaimana cerahkan hal ini ke media biar mungkin Pak Pilha Gubernur juga tahu dan beliau bisa bagaimana ambil langkah-langkah untuk dengan BPP Provinsi untuk bisa mengambil langkah-langkah untuk membantu kami di Kabupaten Kepulauan Yapen khusus di kampung kami yang ketimbang bencana. Menurut Kepala Kampung, Iman Doha saat banjir dan longsor pada 6 April lalu, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa bencana tersebut, namun terdapat 150 rumah warga rusak ringan dan 2 rumah rusak berat akibat longsor, serta 200 rumah dilanda banjir. Sementara di Kampung Maini, Turu, Pasir Putih, Warari, dan Kampung Chinatua, dan Kelurahan Surijaya, terdapat beberapa rumah warga yang terendam banjir dan tertimpa longsor. Selain rumah warga, ada pula sarana umum yang hancur dan belum diperbaiki hingga saat ini seperti jembatan serta tanggul-tanggul di beberapa sungai yang terdapat di 5 kampung tersebut. Beberapa fasilitas infrastruktur yang ada, yaitu satu buah jembatan yang dibangun dengan dan HPBD, 2014, sehingga mengalami kerusakan yang merusak berat, sehingga tidak bisa digunakan. Itu harus dibangun kembali dan melihat situasi banjir pada tanggal 6 April, di mana sungai-sungai yang ada tertimbun dengan longsor, sehingga perlu harus ada perhatian dari pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi. Pertama yang datang membantu warga adalah aparat TNI Polri, setelah itu baru pemerintah daerah. Namun pemerintah hanya mendata, tetapi hingga saat ini belum menindak lanjuti, sehingga mereka harus datang langsung ke Jayapura untuk menyampaikan hal tersebut ke pihak terkait serta PLH Gubernur Papua Ritwan Roma Sukun, agar dapat membantu ribuan warga di lima kampung yang terdampak bencana pada 6 April lalu. Untuk diketahui, kelima kepala kampung ini datang ke Jayapura menyuarakan dukungan dari pemerintah provinsi, setelah kelima kepala kampung ini mendapat dukungan anggota Komisi 5 DPR Papua Boy Markus Dawir, pasca melakukan reses di daerah lima kampung tersebut. Fredy Nubobai, NewsJayapura melaporkan.